Terima kasih. Informasi tentang ibuku. Kalian ini memang hebat. Tapi daripada bekerja pada cendikiawan palsu ini, lebih baik aku menjadi pelayannya lubdang. Selama ini dia tidak pernah berusaha membuktikan bahwa dirinya yang terhebat. Tapi coba lihat dia itu. Dia bermimpi untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi bagi negeri ini. Semua prinsip dan visinya, itu semua hanya kebohongan. Dan juga palsu. Ayo, kita pergi dari sini ke masih barang-barang kalian. Kita sudah tidak terikat lagi untuk bekerja pada penipu dan pembohong ini yang hanya peduli pada keinginannya sendiri. Tapi Chandra, karena dia memintamu, aku yakin pasti adalah senang penting dari semua ini. Lagi pula, kau ke istana setiap hari kan? Ya, tapi menjadi seorang penjaga. Dan lagi pula, keamanan yang ada di istana itu sangat ketat. Setiap hari setelah sampai di istana, aku harus memberitahu kedatanganku kepada ketua keamanan. Lalu dia menuliskan namaku. Setelah itu, aku diberikan gelang agar aku bisa masuk ke istana. Gelang itu berbagai macam warna untuk memasuki tempat-tempat berbeda yang ada di dalam istana. Dan di malam harinya setelah kami pulang, gelang itu dikembalikan ke ketua keamanan. Prosedur itu tidak pernah salah. Jadi sangat tidak mungkin aku bisa masuk ke sana di malam hari. Jika kau temukan jalan buntu, maka kau harus cari jalan yang lain. Chandra Gupta. Jika tidak ada cara lain untuk bisa masuk, maka kau harus masuk secara diam-diam. Yang kita bicarakan ini sehingga sana Raja Danananda, Raja Magadha, Danananda. Dia adalah penguasa dunia ini. Dia adalah dewa di Magadha. Apakah kau tahu? Bahkan udara yang ada di sekitarnya menuruti perintahnya. Dan siapa kau sudah menyuruhku untuk mencuri berliannya? Bahkan hanya untuk sekeping emas saja. Dia melenyapkan banyak orang. Bayangkan bagaimana jadinya aku. Jika berlian itu hilang, jalanmu ini hanya akan menuntunku pada kematian dan... ini adalah peta. Di sini ada berbagai jalan yang bisa membawamu langsung ke singa sana. Hanya sedikit orang yang tahu mengenai peta ini, Candragupta. Memang peta ini kelihatannya sulit sekali, tapi jika kau bisa pelajari, maka bukan hanya bisa mencuri berlian. Kau juga bisa keluar dari istana dengan selamat. Kau harap kau bisa mempelajari peta ini. Apa sudah kau pelajari? Ya. Baiklah kalau begitu. Seluruh hidupmu sekarang tergantung pada ingatanmu, Candragupta. Eh! Apa yang kau lakukan? Bagaimana aku bisa melihat jalannya? Kau adalah mata-mata, Candragupta. Dan seorang mata-mata tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Jika kau membawa peta ini, maka hidupmu dalam bahaya Candragupta. Astaga, kau ini tidak waras ya? Kenapa dibuat kalau peta itu harus dibakar? Aku yang salah. Kenapa aku sampai mengira bahwa kau akan menugaskan sesuatu yang mudah? Selama ini kau selalu mempersulit hidupku, Acarya. Tapi ingat satu hal, Acarya. aku sangat peduli kepada ibuku. Setelah melaksanakan tugas ini, kalau kau tidak memberitahu aku tentang ibuku, maka aku akan membuatmu mengalami banyak sekali masalah, sehingga kau akan kesulitan untuk memecahkannya. Acarya, kau ingin menobatkan Candragupta menjadi raja. Tapi raja kan menghukum pencuri, sedang kau menyuruh dia menjadi pencuri. Tegak-tegak yang aneh. Yang kau sebut pencurian adalah merupakan tugas. Dan ini merupakan bagian dari pelatihanmu. Banyak hal tergantung keberhasilan tugas ini, terutama dalam mewujudkan India yang bersatu. Mungkin ini tantangan terbesar di dalam hidupku. Tapi akan aku selesaikan agar aku bisa bertemu dengan ibuku. Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 Raja memberikan ini untukmu supaya kau terhibur. Dia melenyapkan Tufan di depanmu. Kan delir indah ini sebagai penggantinya. Kau sudah tidak marah lagi kan? Tidak, Sipra. Aku marah. Seharusnya dia menghukum pelayan yang menunggangi Tufan. Tapi kakakku malah melenyapkan Tufan. Dia korbankan kuda kerajaan, bukan pelayan itu. Aku sangat marah ketika aku melihat simpati kakakku pada pelayan itu. Bagaimana? Kau sahabatku. Apa pendapatmu? Apa dia harus melakukannya? Menurutku, Raja membuat pilihan yang tepat. Lagipula, itu memang bukan salahnya. Lepuk selamat jalan-murutku. Jangan melupakan posisimu walaupun kau mendapat sedikit pujian Pengawah Aku menyebutmu teman Tapi sebenarnya kau adalah dayang di sini Dan kau sama sekali tidak pantas menentang majikanku Kau ingat itu Semua orang sayang pada pelayan itu Aku harus merendahkannya di mata kakakku Tapi Tidak perlu usaha yang keras Sikapnya yang bodoh itu telah memberiku kesempatan Tidak perlu menyebutkan Tidak perlu menyebutkan Jangan lupa like, share,, dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Chandragupta Malam-malam begini Kalau itu memang Chandragupta Maka ini adalah kesempatan yang aku tunggu Bersiaplah untuk dihukum oleh Sang Raja Chandragupta Kemana dia? Jelas dia menuju ke sini Tapi kemana dia? Sampai jumpa Untunglah aku melihat kedatangannya Bersiaplah Aku harus cari akal Kalau aku tertangkap, Raja dan Ananda pasti akan melenyapkahanku Ayolah cari jalan keluarnya Si Brahmana itu benar-benar sudah tidak waras Karena dia sudah membakar peta itu Peta Bersiaplah Bersiaplah Ingat baik-baik ingatanmu berhubungan dengan Indramu Chandragupta Jika kau bisa konsentrasi dan memperhatikan sekitarmu secara mendetail Maka kau tidak akan pernah lupa Aku sudah tahu Sedang apa kalian di sini malam-malam? Kami mendengar keributan di sini, Tuan Putri Ada apa? Itu suara kucingku Cepatlah pergi Kalian menggangguku Baiklah Kalau kau yang berbuat ulah Ingatlah Chandragupta Percayalah Aku akan membongkar rahasiamu di depan Raja Kami mendengar Kami mendengar Terima kasih. Ingat Chandragupta, hanya akulah orang yang bisa mempersatukanmu dengan ibu kandungmu. Aku harus bisa mendapatkan berlian itu agar aku bisa bertemu dengan ibuku. Tempat ini sepertinya ada jalan. Menurut Peta, aku bisa memasuki aula istana dari sini. Bagaimana caranya aku bisa mengecoh? Para pengawal itu dan mendekati singgah sana untuk mendapatkan berlian itu. Hmm, aku punya ide. Hei, kenapa apinya padam? Nyalakan lagi, cepat! Sebelum pengawal itu menyalakan api lagi, aku akan curi berlian itu. Berlian ini adalah batu berharga yang bisa menjadi alat untuk bertemu dengan ibuku. Aku akan segera bertemu dengan ibu. Dan ibu harus menjawab semua pertanyaanku. Dalam hidup ini tidak semua tujuan tercapai dengan sikap yang baik begitu saja. Jika harus menempelkan sesuatu di dinding maka harus dipaku. Hanya bekerja keras dan sifat sederhana tidak bisa membuatmu berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu harus ada kegigihan, disiplin, dan kecerdikan dalam keputusanku. Sama seperti paku ini, rata di puncaknya, tapi tajam di ujungnya. Menasehati orang itu memang mudah. Akan tetapi, menjalankannya haruslah dengan cerdik dan juga harus gigi. Ini etikaku dan takdirmu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.